Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BNI Welcome back to my channel Menjadi pekerja migran kaburan itu tidak mudah Apalagi kalau punya anak Sewaktu-waktu kebutuhan anaknya habis Harus berani keluar dan siap-siap ketangkap setiap saat Seperti halnya sepasang suami istri asal Indonesia Yang berstatus sebagai pekerja migran ilegal ini Selain berstatus kaburan mereka mempunyai seorang bayi Yang masih berumur 5 bulan Selama mempunyai anak si istri atau shouting Tidak lagi bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka Bertinggal suamilah yang bekerja serambutan Beberapa waktu lalu si suami keluar untuk membeli susu untuk anak mereka Namun apes dia malah ketangkap polisi dan ditahan di rumah tahanan Sementara shouting tidak mempunyai simpanan uang untuk membeli kebutuhan Mereka karena selama ini dia mengandalkan suaminya Hingga akhirnya shouting mendengar kabar adanya program pelonggaran kemudahan menyerahkan diri Kemudian dia pergi ke imigrasi Nantau untuk menyerahkan diri Dalam waktu yang tidak lama shouting akhirnya bisa kembali pulang ke Indonesia bersama anak sematawayangnya Alhamdulillah mbaknya ini udah bisa pulang bersama dengan anaknya tercinta ya Dan memang menjadi kaburan ilegal di Taiwan Akan sangat kesusahan jika melahirkan atau mempunyai anak disini Biaya persalinan pasti mahal belum nanti kalau ada masalah ini itu Terus kalau udah hamil tua terus melahirkan otomatis juga gak bisa kerja ya Padahal pengeluaran akan semakin bertambah dengan adanya bayi Program pemutihan di Taiwan untuk pekerja migran overstay ataupun ilegal Ini mulai diberlakukan kembali ya teman-teman Udah mulai berlaku kemarin dari tanggal 1 bulan 2 2023 Dan akan berakhir sampai 30 Juni 2022 Keuntungan dari pemutihan atau program penyerahan diri secara mandiri ini adalah Tidak ada penahanan dan dendanya itu sangat rendah yaitu minimal 2000 NT saja Terus tidak dicekal dengan kata lain Tidak ada blacklist ya teman-teman juga masih bisa datang ke Taiwan Untuk berwisata ataupun mengunjungi keluarga Silahkan buat teman-teman PMI swasta Pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya ya Yang udah siap untuk pulang ke tanah air Silahkan mengikuti program ini menyerahkan diri secara mandiri Tidak ditahan ya dan dendanya ringan Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya